Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengenai zoom kemarin itu ada pertanyaan dari tante saya di Cakung yaitu Tante Rusdiana pertanyaannya seperti ini kemudian saya ragu seperti ini nah gimana pertanyaannya banyak kan penasaran simak terus sebelum dilanjut jangan lupa untuk pencet subscribe like dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan mengenai informasi yang bermanfaat lainnya yang pertama cara install zoom yang gampang gak pakai ribet kemudian buka browsernya ketikan install zoom pilih yang paling atas zoom.us nah disini ada beberapa pilihan pilih yang paling atas yaitu zoom client for meetings kemudian download simpan di desktop agar mudah klik zoom installer run kita minimize terlebih dahulu nah disini sudah ada zoom installernya di desktop kita nah pada menu ini ada join meeting dan sign in jika kalian ingin join ke meeting yang sudah ada oleh orang lain join meeting jika ingin login sign in nah kemudian masukkan email kalian kemudian passwordnya nah jika kita tidak punya akunnya bisa daftar terlebih dahulu di menu pojok kanan bawah saya Afri nah sudah masukkan nah sekarang adalah cara membuat schedule zoom meeting untuk membuat schedule zoom meeting kita masuk ke menu di dalam aplikasi zoomnya yaitu di schedule nah contoh kita mau buat zoom meeting misalkan bahasa inggris kelas 6 kita setting waktunya misalkan untuk hari Senin Senin jam 8 pagi kan gak mungkin sabtu atau minggu sekolah jadi jam 8 pagi hari Senin kita atur waktunya durasinya biasanya 2 jam time zone kita setting juga meeting meeting ID saya pakai yang generate automatically jadi ini sudah ada passwordnya nah ini yang paling penting waiting roomnya jangan di checklist kalau di checklist nanti anak-anak ketika masuk ke dalam ruangan zoom kita mereka akan menunggu jadi sebaiknya jangan di checklist kemudian pada menu video hostnya pastikan on atau participantnya juga on karena ini menggunakan komputer tidak ada kamera aja jadi off isi sesuai dengan selera kalian untuk kalendernya ini diisi menggunakan google kalender dan ada menu tambahannya nah ketika anak-anak masuk partisi pun bisa langsung di dimote atau bisa langsung merekam ketika langsung membuat zoom meeting kalau misalkan dimote kalau misalkan kita sebagai guru sebaiknya sih jangan dimote karena biasanya mereka langsung menyapa assalamualaikum bapak assalamualaikum ibu kan kasihan dong mereka ingin mengucapkan salam tapi dimote sebaiknya jangan dimote dulu kemudian kita close atau dimonimize nah kita masuk ke menu yang di atas meeting nah sudah ada yaitu bahasa inggris kelas 6 meeting yang sudah kita buat tadi disini ada beberapa menu jika ingin langsung mulai kita start tapi sebaiknya kita share terlebih dahulu yaitu dengan copy invitation kita share biasanya saya itu kirimnya ke whatsapp ya whatsapp ya whatsapp kita copy pass agar mudah untuk men-share link yang sudah kita buat di zoom meeting nah ini sudah ada kita tinggal simpan kita juga bisa mengeditnya atau bahkan langsung men-startnya nah sudah masuk yang ketiga cara menjadi host zoom yang baik dan benar sebagai guru atau operator pastikan mic dan video kita menyala tapi karena ini komputer tidak ada kameranya masuk ke menu security enable waiting roomnya jangan di checklist ya agar anak-anak bisa langsung masuk share script dan chat serta unmute themselves juga jangan dinyalakan pastikan hanya start video saja yang di checklist kita masuk kita masuk ke participant disini ada menu mute all jika di checklist anak-anak bisa menyalakan sendiri tapi jika tidak di checklist hanya kita yang bisa mengaturnya tapi jika dalam keadaannya anak-anak bisa berisik nantinya tes tes yang keempat cara merekam zoom meeting gampang sekali jika ingin merekam masuk ke menu record record on this computer nanti kita bisa men-stop dan mem-pause nya yang kelima cara membuat co-host di dalam zoom meeting masuk ke menu participants kemudian pilih orang yang akan dijadikan sebagai co-host nah fungsi co-host ini sama seperti host ya bisa mengatur jalannya meeting kemudian kita juga bisa mencabut co-host dari orang tersebut yang ke-enam cara share screen di zoom meeting agar layar zoom tidak dicoret-coret oleh murid atau audience pilih menu share screen kemudian ada dua pilihan basic dan advanced kalau basic yang screen itu full layar sedangkan advanced bisa kita atur seberapa luas share yang akan kita berikan kepada audience atau murid nah disini kita pilih screen basic screen dan share sound kalau share sound itu untuk meng-share suara-suara dan tampilan yang tidak ada videonya tetapi jika optimize for video clip itu seperti kita share video youtube atau video-video yang ada di desktop komputer kita jadi jangan jangan salah jangan sampai kita ingin share video tapi hanya yang di checklist share sound saja sebaiknya dua-duanya karena nanti gambarnya akan burem di anak-anak atau tidak jelas siapa siapa yang merasa seperti ini ketika ngajar anak-anak suka mencoret coret layar pastikan untuk mendiscable annotation for other nya agar anak-anak tidak bisa coret coret untuk memunculkan menu nya tekan tombol ESC pada keyboard yang ketujuh perbedaan share sound dan optimize for video clip ini sangat penting perbedaan share sound dan optimize for video clip pada layar audiens atau pada murid sebelah kiri hanya share sound yang di checklist sebelah kanan dua-duanya pertama kita cek dulu yang sebelah kiri yaitu share sound kita cek list share sound kita screen share screen tampilannya akan seperti ini kita sebagai host atau pengajar guru tampilan di anak di handphone akan seperti ini yaitu share sound tetapi jika kita mencek list dua-duanya nanti tampilan di anak itu seperti ini jadi menu-menu zoom itu yang share screen akan terlihat burung di anak-anak jadi saran saya walaupun men-share-nya itu berupa video atau tidak ada videonya menggunakan advance dan position off screen share sound jika hanya berupa suara dan gambar jika ada videonya checklist juga yang kanan jadi saran saya lebih baik pakai menu advance dan position off screen kita bisa mengaturnya ke atas ke samping ke kanan atau ke bawah yang kedelapan cara melihat hasil rekaman zoom yang sudah kita buat nah gampang sekali untuk melihat hasil rekaman yang sudah kita buat di sebelah kiri atas stop recording kemudian kita cari filenya biasanya itu ada di my document kemudian di folder zoom biasanya ya my document zoom kemudian kita double klik di filenya untuk kita convert ke mp4 setelah itu kita tunggu sampai prosesnya selesai nah sudah selesai kita lihat hasilnya nah hasilnya seperti ini bagus kan itulah cara menyimpan rekaman zoom yang sudah kita buat yang ke sembilan cara mengubah background pada zoom meeting nah untuk mengubah background pada zoom meeting kita masuk ke menu setting di aplikasi zoom nya kemudian pilih background and filter pastikan kita memilih I have a green screen kemudian kita bisa pilih karena ini tidak ada kamera jadi tidak tampil wajah kita kalian bisa atur sendiri yang ke 10 cara memasang foto profil yaitu ketika off camera tampak foto profil kita caranya gampang banget masuk ke zoom.us pilih my account profil kemudian kita pilih menu edit di sebelah kanan untuk mengganti foto profil kita pilih upload untuk mencari file yang akan kita pakai nah gampang kan nah yang terakhir cara membuat ruang atau breakout di dalam zoom atau bisa dibilang dibuatnya ruang kecil yang dibagi-bagi seperti pembuatan kelas-kelas ya caranya masuk ke menu mall kemudian breakout more breakout kemudian kita bisa membuat ruangannya itu sesuai yang kita inginkan bisa puluhan malah nah disini coba kita atur berapa ya coba kita atur menjadi 4 ya 4 nah 4 asing automatically mereka masuk ke ruang yang sudah kita buat itu otomatis manual kita masukin sendiri nah kalau yang paling bawah mereka memilih sendiri nah ini dia jadi ruangannya juga bisa kita namai loh misalkan kelas 1 ya ruang yang kedua kita kita ganti menjadi kelas 2 nah ini diisi dengan sesuai yang kalian butuhkan kemudian kita juga bisa ya menambah ruangan juga atau menghapusnya atau kita membuat ulang tinggal pilih recreate ya jika sudah kita open all rooms nah ada satu murid nih coba saya punya kita ke kelas mana ya kita masukkan contoh kelas 1 atau kita bisa pindahin lagi ke kelas 4 seperti itu ya kita bisa bebas memasukkan anak murid atau anggota yang ada di zoom meeting kita kita juga bisa memroadcast pesan-pesan kepada anggota-anggotanya atau menutup semua ruangannya Alhamdulillah jika kalian merasa informasi ini bermanfaat silakan pencet tombol subscribe-nya like dan jangan lupa pencet tombol notifikasinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin ada pertanyaan dari Biana Tante Rusdiana assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh indah alhamdulillah ceramat berlalu